Intro Baik teman-teman ini kita sekarang lagi membuat box subwoofer untuk speaker komponen ASLE LF18V500 full 5in ini keluaran terbaru lagi dari ASLE kita menggunakan box custom yang full dari JSM Audio nanti kita lihat respon frekuensinya pakai smart light kudin terus ya teman-teman jangan sampai tinggalan oke yang belum subscribe bisa klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya oke yo party oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebelum masuk ke dalam box nya ya teman teman ya ini nanti disini kelihatan respon frekuensinya sebelum masuk ke dalam box oke smart lamp nya sudah terbuka sekarang kita coba ping noise oke kita coba ini capture yang sudah ada kita open dulu kita matikan yang sudah ada capture ya oke ini sudah baik teman teman ini komponen asli LF18 V500 ini kita lihat nanti coba respon frekuensinya teman teman ya sebelum masuk ke dalam box oke kita coba perhatikan respon frekuensinya nah ini dia teman teman ya ini sudah ada muncul nah sini kebetulan di manajemen saya masih potong di 320 120 coba nanti kita bypass dari manajemennya ya coba di manajemennya nanti kita coba bypass nah ini dia oke nah disini teman teman perhatikan respon frekuensinya ini sudah kita bypass ini sudah kita bypass artinya di pemotongan frekuensi sampai dengan 20 kHz sudah ini perhatikan teman teman ya ini tanpa box kita coba capture nanti kita lihat setelah dia masuk ke dalam box seperti apa baik kita sudah mendapatkan capture untuk speaker yang kita ukur tanpa box oke teman teman inilah dia teman teman perhatikan disini respon frekuensinya ya oke teman teman ya nah ini sekarang sudah speaker nya sudah masuk ke box nah ini dia pengukurannya kita coba capture nah ini bedanya teman teman ya sebelum masuk ke box dan setelah masuk ke box ini perhatikan nih teman teman grafik makin makin videonya seperti ini ya teman teman ya nih jadi perbedaan antara dalam box dengan tidak pakai box ya oke sekarang kita coba thing noise dulu kita coba ini pengukurannya langsung di frekuensi 83 ya pemotongan di 83 nah seperti ini ya responnya teman temannya ini perhatikan dia mulai meninggi di frekuensi 80 80 80 70 heads ya teman teman bisa perhatikan disini ini lagi ya setelah kita melakukan ukuran kasihnya seperti ini jadi buat teman-teman sebagai referensi aja bahwa ini sangat rekomendasi sekali buat subwoofer semoga bermanfaat buat teman-temannya semuanya kita coba naikkan lagi di frekuensi 135 kita coba naikin ternyata responnya bisa naik sampai 130 teman-teman baik teman-teman inilah dia pemotongan dari 30 Hz sampai dengan 130 Hz ini hasilnya seperti ini teman-teman ya semoga bermanfaat buat anda jangan lupa tetap klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari dari saya oke teman-teman semoga bermanfaat untuk anda selamat menikmati 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.